Hai air cooler merek media kondisinya mati kita coba saja mati total tidak ada respon on-off langkah awal buka filter buka sirip pendingin nah di pojok sini ada suite yang sweet magnet yang digerakkan oleh magnet yang ada di sini ini magnetnya jadi harus pastikan ini pas pastikan magnet ini nempel ke sini nih magnet nempel ke sini jika dia masuk atau PCB nya ada respon berarti tegangan sudah masuk ke PCB kontrol tapi ini tidak ada Oke kita bungkan aja ya selamat menikmati 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 cuma ini kita jemper jadi satu yang warna putih kita ukur tegangan AC nya dulu yang sumbernya yang masuk ke PCB saluran setahun kita juga jemang selamat menikmati silah Jangan masuk Tapi Bukan bisa nyela Kita cek semua teriak Yang disini Saksikan untuk jatah yang kecah Ini 1.2.3.4.5 AUSinya Baik Kampur lagi untuk tegangan Yang ke PCB Ini tegangan yang rendah Kampur lagi 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 Duk Kampur lagi Kita ukur tegangan Yang ke PCB Yaitu tegangan Kampur lagi DC yang ada tandanya kapasitor di sini kita juga petangannya jangan keluar 4,8 4,8 kita anggap ini 5 volt udah masuk tapi kenapa tidak mungkin sweetnya bisa saja sih coba kita jemperkan saja lebih langsung hai hai Oke teman-teman ini udah kita ukur tegangan yang mau ke IC yang ke IC ya for supply nya ini ini yang ada kapasitornya tadi positif dan negatif ini saya ukur tegangan keluar 4,8 berarti tegangan udah masuk ya tegangan udah masuk Hai mendekati 5V kita anggap cukup tidak apa-apa tapi di sini tidak ada respon IC biasanya kalau normal baru kita colokkan aja udah bunyi bip gitu tapi ini enggak ada sama sekali Hai jadi bisa kemungkinan besar yang rusak ini IC nya sendiri ini IC nya sendiri ini sendiri yang rusak bisa jadi ini IC nya ini sama Hai dengan udah masuk kita ukur udah oke tidak ada masalah tapi tetap saja dia mati Hai ke untuk meyakinkan saya akan coba bersihkan sweet 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 ini kemungkinan ada yang besok di sehingga nempel terus ya saya akan semprotin dulu forms ini untuk kemarcayaan tapi ini di sebagian gempa tegangan maintains tegangan gara-gara kelamaan nganggur jadi suite-nya macet kabu ya tes lagi masih tetap tidak mau nyala si tegangan juga sudah cukup 5V oke pasti sudah kita sudah pastikan rusaknya memang PCB nya mau gimana lagi teman-teman udahlah tegangan sudah masuk suite-nya dibersihkan tak ada yang konslet mati lagi kita tidak bisa apa-apa lagi kalau ada yang mau mengganti IC ini diganti bisa tapi nyarinya dimana saya belum pernah oke terima kasih teman-teman sudah menonton videoku ini ini tidak jadi akhirnya ya servisnya ini tidak jadi nanti seperti apa penanganannya kalau saya sih harus ganti PCB ini oke ini tipe IC nya Ht48R06A yang bawah B403 U057 9 G 1 ini kalau mau diganti cuma ada yang jual apa enggak tahu ya oke itu saja teman-teman tidak bisa di servis karena dari IC nya sendiri harus ganti satu blok seperti ini oke itu saja menurutuk jadi